Pemirsa satu anggota TNI Gugur saat terjadi kontak tembak dengan kelompok terduga teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sementara dua anggota, Mujahidin Indonesia Tibor Poso yang masuk daftar pencarian orang dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut. Junasa Prakadedi Irawan saat penangkapan terduga teroris langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayang Karapalu. Begitu pula jenazah dua anggota kelompok Mujahidin Indonesia Tibor Poso guna proses identifikasi. Kontak tembak terjadi di wilayah Pegudungan Adole, Kejamaatan Poso, Pesifir. Personel Satgas Madagoraya berhasil menangkap dua orang lainnya yang terlibat kontak tembak. Sementara hasil olah TKP, kemudian barang bukti yang kita dapatkan, ada beberapa amunisi, sembi panjang kurang lebih sebelah putir. Kemudian ransel, golok, sender, dan DPS, kemudian jantan dan baterai. Itu yang sementara kita hasil dari para penggunaan ini. Hingga saat ini, tim Madagoraya yang merupakan gabungan TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap dua anggota terduga teroris yang masih buron. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemi Hendik, INews, melaporkan.